hai 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 bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam alhamdulillah bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini tanggal 1 Oktober 2021 berjumpa lagi dalam pembelajaran Bahasa Arab sudah hadir di sini ada sekitar 12 orang ya terima kasih Pak Ade sampaikan kepada Anindita Nashua tolong kameranya diaktifkan ya ada sembilan Arizki Muhammad tolong juga kameranya diaktifkan jindafahira sembilan B tolong kameranya diaktifkan ada sembilan Dewi dan tolong kameranya diaktifkan kemudian ada di dan Ari Wibisana ya di dan Ari Wibisana terima kasih kameranya mohon diaktifkan kemudian ada sembilan B Fatur sembilan ada sembilan B Muthia ada sembilan B Nazif Dira ada sembilan B Fani ya Jokhrufi ada Fitri Ramdhani Semuran dan ada Sekar everybody semuanya kulukum masing-masing kalian dipersilakan untuk mengaktifkan kameranya baik terima kasih yang sudah mengaktifkan kameranya sudah ada siapa nih Pak Ade cek dulu ya setelah dicek yang mengaktifkan kamera nggak tahu jaringan di Pak Ade nya lemot atau gimana belum ada satupun ya jadi tolong-tolong nih tolong-tolong untuk mengaktifkan kameranya coba Dinda Dinda sudah ada diaktifkan belum kameranya Dinda Dinda bisa dengar suara pade Dinda Ae Dinda udah diaktifkan ya berarti bukan jaringannya tadi memang belum pada mengaktifkan yuk yang lainnya ada Dinda, Nazifatur, Sania, Andi Dinda, Naswa, Rizki Muhammad, Sekar, Wildan, Fitri semuanya ya diaktifkan dulu dong kameranya kecuali memang karena ada bermasalah sehingga tidak memungkinkan untuk mengaktifkan kameranya itu mah urusan lain ya baik yang penting Pak Ade ingin apresiasi kepada yang sudah mengaktifkan kamera ada nilai plus nantinya daripada tambah kalau Dinda nanti nilainya 100 Din bahasa aratnya Pak Ade tambahin jadi 20% jadi 120 ya Din sehingga kalau dijumlakan dengan nilai yang lain insyaallah menjadi sebuah catatan bagi Pak Ade yang selama pembelajarannya berbuat-berbuat baik mendengarkan guru gitu kalau guru nyuruh dibuka ya dibuka kalaupun yang belum bisa membuka Pak Ade doakan semoga kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk bisa membuka kameranya jaringannya pun dilancarkan sehingga pembelajaran pagi hari ini semakin mantap karena pagi hari ini Pak Ade punya hari ini insyaallah kita akan belajar tentang apa ya ada nantri ada tentang peristiwa hijrah Nabi kemudian sejarah Nabi kita ulas lagi sedikit ada kemudian yang terakhir kemarin materi Fi'il Madi dan Fi'il Modori yang akan kita ulas sekali lagi wahumahum dombirnya juga akan kita bahas kemudian mana yang lainnya yuk diaktifkan kameranya yuk diaktifkan kameranya yuk oh kayak gini enggak siapa ini yang lagi peluk boneka yuk aktifkan dong kameranya baru dinda aja din yang lainnya kenapa enggak diaktifkan oh ada didan didan okasi didan Assalamualaikum didan sehat didan Dita juga udah ngaktif ini cuman Anindita Nashwa hanya nampak di Pak Ade itu warna putih aja Dita Adit juga terima kasih Dita sudah aktifkan kameranya luar biasa hari ini kita akan ada quiz juga nanti di akhir kemudian materi sudah Pak Ade sampaikan juga di Google Classroom kelas 9A dan 9B Anindita Nashwa mana wajahnya masih kelihatan cuman jidatnya oleh Bapak Arsen juga sudah mengaktifkan kamera syukur terima kasih santai mantap Anindita Nashwa mendit wajahnya did agak gilat kan laptopnya dikit nah kelihatan yang lainnya silahkan untuk mengaktifkan kameranya pada coba share skin udah kelihatan belum udah kelihatan belum Baik disini ada Al-Logwah Al-Arabiyah Nilfasilitasi pelajaran bahasa Arab untuk kelas 9 ini merupakan pertemuan terakhir ya sebelum nanti kita di minggu depan akan ada ulangan jadi Pak Ade harapkan perhatikan baik-baik materi kita hari ini karena materi kita hari ini sekaligus ada kisih-kisihnya ya kisih-kisih untuk pelanggan minggu depan lagi selain materinya yang sudah Pak Ade sampaikan di Google Classroom kalian coba perhatikan baik-baik juga materi yang akan disampaikan Pak Ade pagi hari ini karena materinya akan sangat apa namanya bermanfaat ya ini yang tampak di layar kalian wajah Pak Ade atau powerpoint ya mohon konfirmasi powerpoint Pak baik sudah jelas ya ada Jumat 1 Oktober 2021 kelihatan berarti ya betul? ya Pak ya Pak Pemahaman bacaan-bacaan teks bahasa Arab pagi hari ini sampai nanti setengah 12 kita akan memahami teks-teks bahasa Arab naskah-naskah bahasa Arab kemudian akan kita terjemahkan akan kita ungkap apa maksud dari teks bahasa Arab ini sehingga di tujuan pembelajaran pagi hari ini setelah kalian belajar setelah belajar-belajar dengan metode sam'iyah sampai biah nanti kalian akan mendengarkan apa yang Pak disampaikan kemudian kalian ucap ulang beberapa saat mungkin nanti akan ada beberapa orang yang membaca peserta didik atau kalian bisa membaca dan menerjemahkan teks-ungkapan bahasa Arab dengan baik dan benar jadi itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini dan kita akan masuk saja ke materi yang pertama tentang hijrahnya Rasul ke Madinah disini ada ungkapan bahasa Arab tarukal muhajiruna buyutahum wa'amwalahum fi makkah sekali lagi Pak ada bacakan tarukal muhajiruna buyutahum wa'amwalahum fi makkah jadi ceritanya ketika Rasulullah s.a.w. dengan para sahabatnya berhijrah atau berpindah dari Makkah ke Madinah orang-orang teman-temannya Rasul sahabat Rasul itu hijrah dengan meninggalkan disini ada tarukal muhajiruna orang-orang muhajirin meninggalkan buyutahum rumah-rumah mereka wa'amwalahum dan tanah-tanah mereka tanah mereka ditinggalkan rumah mereka ditinggalkan wa'amwalahum dan harta mereka harta mereka juga ditinggalkan dimana ditinggalkannya fi makkah yaitu di makkah bahasa Arabnya ungkapannya adalah tarukal muhajiruna buyutahum wa'amwalahum fi makkah orang muhajirin meninggalkan rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka di makkah yang kedua tanah Madinah menjadi tanah orang muhajirin dan ansor ketika orang-orang muhajirin datang ke Madinah mereka bertemu dengan orang-orang ansor sehingga mereka orang-orang muhajirin yang tidak mempunyai harta tidak mempunyai rumah karena kebaikan orang-orang ansor karena kebaikan orang-orang ansor rumah mereka tanah mereka mereka berbagi dengan orang-orang muhajirin sehingga dalam ungkapan disini sorot itu artinya adalah menjadi kota Madinah menjadi tanah air juga bagi orang-orang muhajirin wal-ansor dan orang-orang ansor sorot al-madinatu watonan lil muhajirina wal-ansor jadi dari teks ini kota Madinah menjadi tanah pula bagi orang muhajirin dan orang ansor yang ketiga bagi yang ketiga disini ada orang muhajirin dimudahkan oleh Allah orang muhajirin dimudahkan oleh Allah SWT tiba di Madinah walaupun mereka tidak semudah itu orang-orang kafir berupaya untuk menghalanginya bagaimana Rasulullah dan sahabat supaya tidak jadi berhijrah dari Makkah ke Madinah disini ada teks bahasa Arabnya aradal muslimuna aradal muslimuna an yuhajiru ilal madinah hawalal kufaru man al-muslimina min an yuhajiru ilal madinati bal aradu an yaktulu Rasulullah wa yaktulu ashabahu lam yastati al-kufar an yamna'uhum li'annallaha najjahu wa rajah ashabahu wa wa sulu jami'an ilal madinati salimina kira-kira diartikannya seperti ini aradal muslimuna orang-orang muslim kaum muslimin menginginkan an yuhajiru ilal madinah untuk berhijrah ke madinah asalnya yuhajiru cuma ada an dibuangunnya an yuhajiru jadi panjang an yuhajiru ilal madinah mereka ingin pindah ke madinah ingin berhijrah ke madinah diartikannya kembali ke laptop nah ketika orang-orang muslimin sahabat Rasulullah ingin berhijrah ke Madinah dari mata-mata orang-orang kapir berusaha menghalangi kaum muslimin mereka berhijrah ke Madinah bahkan mereka menginginkan mereka menginginkan membunuh Rasulullah dan membunuh para sahabatnya tetapi tidak mampu orang-orang kapir tidak mempunyai kemampuan menghalangi mereka kenapa Allah subhanahu menolong Rasulullah dan juga menolong sahabat-sahabat dan mereka pun tiba semuanya dengan keadaan selamat atau dalam keadaan selamat ini orang muhajirin dimudahkan Allah tiba di Madinah walaupun orang kapir berupaya menghalanginya kita ke slide selanjutnya rumah kaum ansar ya rumah kaum muhajirin yang tadi ya surat buyut al-ansari buyutan lil muhajirin ungkapan bahasa Arabnya adalah surat buyut al-ansar kalau tadi kan tanah mereka menjadi tanah air juga orang-orang ansar dan orang muhajirin kalau sekarang rumahnya karena mereka kan tidak punya rumah orang yang baru berhijrah bersama Rasulullah tetapi dengan izin Allah buyut al-ansar rumah-rumah orang ansar surat menjadi buyutan menjadi juga rumah lil muhajirin bagi orang-orang yang berhijrah atau kaum muhajirin rumah kaum ansar ya rumah kaum muhajirin juga begitu dekat begitu erat persaudaraan mereka kemudian disini ada kalimat Allah lah yang maha penolong menolong Rasul dan para sahabatnya kalau Allah tidak menolong mungkin orang-orang kafir Quraysh berhasil membunuh Rasulullah membunuh para sahabat dan mungkin Tisan tidak akan sampai ke kita sampai sekarang kan Rasulullah terhenti bunuh tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penolong menolong nabinya nabi Muhammad s.a.w. berserta para sahabatnya ketika ingin melakukan perjalanan hijrahnya dari Mekah kota Madinah disini dalam ungkapan bahasa Arabnya adalah Allah telah menolong nabi dan para sahabatnya baik kita melangkah ke slide selanjutnya disini ada kalimat fi'il mudari adalah fi'il kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan yang akan dikerjakan atau sedang dikerjakan nah disini ada kalimat bahasa Arab yang salah satu unsurnya ada unsur fi'il mudari yaitu adhabu adhabu ila bayti jadi godan insyaallah saya akan pergi adhabu ila bayti ke rumah jadi kakekku godan besok insyaallah kalau Allah menghandaki disini filmu doriknya ada adhabu saya pergi seperti kemana disampaikan adhabu saya pergi kalau kami pergi nadhabu kalau kamu pergi tadhabu kalau kamu nya perempuan tadhabina kalau dia pergi yadhabu jadi ada yadhabu pada akan menasrifkan dulu dari adhabu gimana dari yadhabu menjadi adhabu yadhabu yadhabani yadhabu na tadhabu tadhabani yadhabna tadhabu saya akan jadi perginya itu akan dilaksanakannya besok jadi kalimat ini termasuk ilmu dorik adhabu ila bayti jadi godan besok insyaallah kalau Allah menghandaki kan kalau kalimat waktu itu ada godan besok ada amsi kalau kemarin itu amsi kalau tadi pagi pis sobah sehingga adhabu ila bayti jadi karena disini kalimat kata kerjanya filmu dorik akan dilaksanakan maka godan besok adalah hari yang akan dikerjakannya besok jadi adhabu kalau amsi besok berarti jangan adhabu tapi yang digunakannya adalah filmadi dahabdu dahabdu ila bayti jadi saya sudah pergi ke rumah kakekku di ams kemarin itu ya tentang fi'il motorik baik kita ke slide selanjutnya disini ada kalimat peristiwa keagamaan yang terjadi di bulan al-muharram adalah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah dimana sebagian orang Islam pada saat ini ada yang suka merayakannya yaitu tahun baru hijriah nah disini ada kalimat al-muslimuna yahtafiluna bidikrah hijratir rasuli sallallahu alaihi wasallam fil awwali min syahril muharram al-muslimuna kaum muslimin yahtafiluna merayakan memperingati bidikrah hijratir rasuli lai sallallahu alaihi wasallam peringatan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil awwali pada tanggal-tanggal awal atau pada tanggal 1 min syahril muharram dari bulan muharram jadi bulan-bulan hijriah itu ada 12 sebagaimana jumlah bulan-bulan yang ada pada bulan masehi kalau yang masehi kita sudah hapa dengan lancar ya mulai dari bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember nah maka bulan-bulan hijriah pun kita sebagai orang Islam harusnya hapa dengan di luar kepala seperti hapalnya kita bulan Januari sampai Desember pada akan bacakan nih bulan-bulan muharram sampai bulan Zulhijjah muharram al-muharram safar rabi'ul awal rabi'ul akhir jumadil awal jumadil akhir rajab syaban ramadhan syawal jul julkodah dan julk hijah nah disini yang terjadinya peristiwanya di bulan muharram yaitu peristiwa hijrahnya Rasulullah s.a.w. dari Mekah ke Madinah orang-orang Islam selalu merayakannya orang-orang Islam banyak disini kalau seorang orang Islamnya berarti al-muslim saja karena disini kaum muslimin maka ada penambahan wawu dan nun di akhirnya sehingga kalimat yahtafirunya pun sama harus yang ada tambahan yahtafiruna wawu dan nun atau dengan kata lain ada domirhum mereka disana huwa humahum nah gitu kan huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu kita cek sudah berapa orang yang hadir sudah 30 orang terima kasih ya yang 30 orang sudah hadir disini Pak Ade ingin sampaikan kembali tolong perhatikan baik-baik materi yang disampaikan pada pagi hari ini menjelang siang karena salah satu materinya akan ada juga juga termasuk kisi-kisi ulangan yang akan disampaikan pada minggu depan jangan khawatir materinya Pak Ade sudah share di Google Classroom kelas 9A dan 9B sehingga kapanpun kalian ingin membacanya ya tinggal dibaca tinggal dibuka di Google Classroom boleh di download kalau mau lebih praktis mungkin kalau nanti ingin membaca file pointnya atau slide-slide yang Pak Ade bagikan di Google Classroom kalian kalau sudah di download tidak usah repot-repot masuk lagi ke Google Classroom sudah ada di galeri kalian sudah ada di file manager kalian sudah ada di HP kalian dan mudah diakses subhanallah Alhamdulillah luar biasa pagi hari ini baik Pak Ade akan melanjutkan ke slide selanjutnya disini kita punya slide selanjutnya tentang di usia berapakah Rasulullah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang Nabi dan Rasul disini disebutkan di usia 40 tahun Allah mengutus kenabian dan kerasulannya secara jadi artinya disini ketika Rasulullah menikah di usia 25 tahun itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul apalagi ketika Nabi masih kecil dia masih menggembala kambing masih berdagang dengan pamannya berhijrah mengajak nah di usia 4 tahun secara resmi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Nabi yan wa rasul dan dalam kalimat bahasa Arabnya ada Ba'asallahu Muhammadan Nabi yan wa rasul wakana umruhu arba'ina sanatan Ba'asallahu Allah mengutus Muhammadan yaitu Muhammad Nabi yan sebagai Nabi wa rasul dan sebagai rasul wakana umruhu arba'ina sanatan dan pada waktu itu umur Nabi Muhammad s.a.w. adalah 40 tahun dari arba'atun kalau ditambahkan yak nun atau ditambahkan waw nun maka menjadi 40 kalau arba'atun 40 arba'ina 4 eh maaf kalau arba'atun 4 maka arba'ina 40 kalau hom satun 5 kalau hom sina 50 kalau sitatun 6 situna 60 kalau sabuna 7 kalau sabatun 7 maka sabuna atau sabina adalah 70 kalau samani 8 maka samanuna wa samanina ada 80 kalau tisatun 9 maka tisuna wa tisina adalah 90 kalau salah satun 3 maka salah sina atau salah suna adalah 30 tetapi untuk 20 bahasa raba'at adalah ashruna dan 10 adalah asyaratun jadi asyaratun ashruna selasuna arba'una hom suna situna sabuna samanuna sisuna jadi itu 10 20 30 40 50 60 70 80 90 kalau 10 apa nanti 10 maada mi'atun 10 baik anak-anak sekalian kita akan nahtu'ila slide selanjutnya kita akan menuju ke slide selanjutnya dan disini ada judulnya yang berupa ceramah keagamaan itu disampaikan oleh para da'i da'i itu da'i da'i orang yang mengajak adit masih kedengaran suara pak adit adit masih menyimak adit halo adit kalau didan padahal ingin cek didan didan masih menyimak materi didan jelas didan ada kendala gak lancar oke semua yang sudah hadir disini sekitar 30 orang pak adit saya doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran sampai nanti selesai pertama ternyata sudah ada 34 orang luar biasa subhanallah walhamdulillah tinggal sedikit lagi slide-nya disini ada ceramah keagamaan disampaikan oleh para da'i orang yang mengajak ajaklah ke jalan Tuhanmu disini seorang da'i menyampaikan makanya dulu di acara Ramadan itu ada acara da'i industri orang yang merdakwah seorang da'i sedang menyampaikan ceramah keagamaan ini pak adit ceramah keagamanya pak adit kasih warna merah pak adit highlight pak adit kasih warna merah supaya disini bahasanya pokok bahasanya itu apa namanya pokok bahasanya itu gagasan utamanya tentang ceramah keagamaan yang bahasa indonesia pun pak adit kasih warna merah supaya memudahkan kalian untuk menghapalkannya nanti seorang da'i sedang menyampaikan ceramah keagamaan karena ceramah itu macam-macam ada ceramah pidato pidato sambutan pidato hutbah nikah hutbah jumat dan lain sebagainya yang disini adalah ceramah keagamaan biasanya disampaikannya pada peringatan peringatan hari besar keagamaan islam PHBI peringatan hari besar islam seperti apa maulid nabi peringatan satu muharam peringatan islami raj peringatan hari raya idul fitri idul adha kemudian peringatan final sebagainya peristiwa-peristiwa keislaman lainnya selanjutnya kita lanjutkan ke selanjutnya disini ada sepenggal kisah nabi yang lahir di bulan muharam langsung menjadi anak yatim dan akhirnya bersama pamannya beliau dewasa ini sifatnya hanya mengulang karena ini sudah disampaikan pada pertemuan selanjutnya tapi jangan khawatir nanti akan ada diulangan nabi muhammadun sallallahu 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 nabi muhammad sallallahu 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 dilahirkan di kota mekah pada hari senin asani asyara min syahri rabi'al awal yaitu pada tanggal 12 rabi'al awal tuwufiyah abuhu bapaknya meninggal ayahnya meninggal yaitu bernama abdullah abdul mutalib maka naib syahra diserangkan dia baru berumur dua tahun orang lain mengatakan bahwasannya ayahnya dari nabi muhammad sallallahu 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 tuwufiyah meninggal dunia wahu layazal padahal nabi pada waktu masih dalam kandungan ibunya kemudian setabila dilahirkan meninggallah ibunya padahal waktu itu rasulullah sallallahu masih berumur enam tahun kemudian kakeknya pun meninggal luar biasa ini nabi masa kecilnya sudah ditinggalkan ayah sudah ditinggalkan ibu ditinggalkan pula oleh kakeknya dan akhirnya Abdul Muttalib nama kakeknya kemudian kakeknya sebelum meninggal mewasiatkan menitibkan mengasuh nabi muhammad selesai kepada paman yang bernama ila amni kepada paman yang bernama Abi Talib sehingga bersama Abi Talib beliau diajarkan kedewasan bagaimana berdagang bagaimana mempertahankan diri dan Abu Talib ini senantiasa menjaga Rasulullah dari gangguan orang orang kafir walaupun beliau sendiri seorang Abi Talib tidak sampai masuk Islam tetapi secara kekerabatan secara keluarga beliau adalah saudaranya keponakannya yang bernama Nabi Muhammad beliau jaga menjalankan amanah dari ayahnya atau dari kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau menginjak dewasa bahkan sampai menikah sampai berdakwah dan sebagainya kita lanjut ke slide selanjutnya anak-anak sekalian kelas 9 dan kelas 9 yang Pak Ade sayang masih tetap perhatiannya kita perhatikan Pak Ade sedang menjelaskan beberapa materi bahasa Arab yang nanti juga akan menjadi kisih-kisih untuk ulangan di minggu depan penggunaan kana nah disini ada kalimat kana dalam bahasa Arab ya penggunaan kana menyebabkan isim kana menjadi marfu atau doma dan hobar kana menjadi mansub atau fatah lihat contohnya disini ada kalimat kana Muhammadun dahiban ilal madrasah keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jahiban pergi ilal madrasah ke sekolah disini ada yang disebut dengan isim kana isim kana adalah isim yang terletak setelah kalimat kana yaitu ada kata Muhammadun maka Muhammadunnya harus raufa maka Muhammadunnya harus marfu dengan cara memberikan karokat dummah Muhammadun jadi gak boleh kalau udah ada kana kana muhammadan salah kana muhammadan salah juga yang benar adalah kana muhammadun kenapa karena muhammadun disini kedudukannya sebagai isim kana yaitu isim nama benda yang terletak setelah kalimat kana dapat dipahami ya kemudian dahiban dan nabi muhammad dahiban pergi nah kalau dahiban itu disebutnya isim kana isim kana adalah isim yang terletak setelah hobar kana eh hobar kana dahiban itu hobar kana yang menjelaskan yang mengabarkan mohon maaf tadi sempat salah mengucapkan dahiban kedudukannya sebagai hobar kana yang mengabarkan isim kana yang selah kana muhammad yang mengabarkan bahwa muhammad itu adalah pergi ke sekolah kalimat yang kedua ada kana muhammad umiyan layarifu kira ahwal kitabah adalah nabi muhammad s.a.w. ini juga muhammad ya karena setelah muhammad umiyan nah ini hobar hobar kanannya ada kalimat umiyan ini mansum harokatnya fathah kayak tadi dahiban gak boleh kana muhammad dahibun salah kana muhammad dahibin salah juga kalau yang benarnya adalah kana muhammadun zahiban ilal matrasah dan muhammad pergi ke sekolah begitu pun dalam kalimat kedua ini kana muhammadun umiyan adalah nabi muhammad seorang yang umi tidak bisa membaca tidak tahu membaca wala kitabah dan tidak tahu juga tentang menulis selanjutnya tentang al-quran sekarang al-quran yang sebagai undang-undang secara resmi ditudunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu pada bulan ramadhan ya kita gak tahu ada peristiwa nuzulul quran peristiwa keagamaan itu kan ada yang terjadi di bulan syawal barat di bulan zuhijjah barat haji di bulan ramadhan ada nuzulul quran di bulan rajab ada ishram di bulan haram ada hijrah nabi dan di bulan rabu awal ada memperingati kelahiran nabi muhammad disini ceritakan yang ada kaitannya dengan al-quran yang artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan anzal itu menurunkan anzalallahu Allah menurunkan al-quran al-quran al-nabi kepada nabi muhammad s.a.w wahidatan wahidatan satu-satu ngelangsung berk satu juz berk dua juz tetapi menurunkannya adalah secara wahidah wahidah satu-satu oh al-alak dulu nih ayat pertama wahid pertama terus ayat-ayat tanya sampai nanti ayat terakhir suhat al-maidah ayat tiga itu adalah ayat terakhir yang ditununkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala al-quran kepada nabi muhammad s.a.w kalau yang ayat yang pertama ditununkan kepada nabi muhammad ini sudah populer sudah pada tahu semuanya bahwasannya ayat tersebut adalah surat al-alak yang berbunyi ikra bacalah ikra bacalah ikra bacalah ketika itu nabi muhammad s.a.w sedang berada di goa datanglah malayah jibril ya muhammad wahai muhammad ikra pada waktu itu nabi muhammad sedang ketakutan saya tidak bisa membaca jibril ikra saya tidak bisa membaca ikra bacalah wai muhammad ikra bismi rupi kalladhi halak halak insana min alak ikra warab bukal akra nah itulah ayat pertama surat al-alak yang memerintahkan untuk membaca disini disebutkan al-quranu kitabun halidun al-quran adalah kitab yang langgeng kitab yang halidun abadi wahwa dus turun lil muslimin dan adalah al-quran itu adalah sebagai konstitusi sebagai undang-undangnya lil muslimin bagi umat islam anak-anak pada kelas 9A dan 9B yang masih tetap bersemangat belajar bahasa arat pagi hari ini menuju siang kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya tapi pada akan menyapa dulu nih Anindita Nashua Soekarna masih menyimat Anindita halo Assalamualaikum 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 Dita masih semangat mendengarkannya halo halo ini hadir gak Siti Nur Khatima hadir gak Siti Nur Khatima hadir halo Assalamualaikum Siti hadir masih menyimak Siti Fiona Fiona masih menyimak Fiona Baik pastikan semuanya masih menyimak ini tinggal sebentar lagi tinggal sedikit lagi kita akan selesai membahas slide-nya setelah slide kita punya quiz nanti quiz bagaimana kalian memperhatikan gak materi hari ini nanti menjawab pertanyaan pertanyaan hanya 10 dan itu pun pilihan ganda tinggal memilih saja jadi So tetap perhatikan tetap simak yang Pak Ade sampaikan nanti di akhir kalian gak ada kalimat-kalimat yang tidak tahu artinya maka kalian berhak untuk bertanya ke Pak Ade dan Pak Ade berkewajiban untuk menjawab pertanyaan dari kalian karena ingat tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu membaca bahasa Arab dengan benar dan mampu menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar seperti di slide ini ada judul surat al-alak adalah kalamullah yang pertama yang ditunungkan melalui malak Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begini tekstnya Al-Quran 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 itu adalah kalam Allah adalah kalam Allah firman Allah ucapan Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya ta'abadu sedang beribadah Hidhari Hira Hidhari Hira Hidhari Hira Walamma Maka seketika Balago Sampailah Arba'ina Sanatan 40 tahun Masalah Jibril Tilwah Jibril menurunkan wahyu menyampaikan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad dan adalah awal pertama yang diturunkan oleh Allah ayat pertama yang Allah turunkan dari Al-Quran itu adalah ikra bismi rabbikal lazi halak adalah ayat pertama dari surat Al-Alak yaitu ikra bismi rabbikal lazi halak ikra bacalah wahai Muhammad baca 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 bismi rabbikal lazi halak dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan itu kita kesalahan selanjutnya Nujulul Quran terjadi di bulan Ramadan ya tadi sudah Pak Ari sampaikan peristiwa peristiwa keagaman itu ada yang terjadi pada bulan Muharam ada sejarahnya Rasul ada yang terjadi pada bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad ada yang terjadi di bulan Raja pada peristiwa Yusra Mi'raj ada yang terjadi di bulan Ramadan Nuzulul Quran yang terjadi di bulan Syawal ada Aydul Fitri yang terjadi di bulan Zul Hijjah ada kalau ibadah haji di bulan Zul Hijjah nah disini Nuzulul Quran nah tapilu binuzulul Quran kami memperingati peringatan turunnya Al-Quran bila ilati sabi ati asyara pada tanggal 17 sabi ati asyara itu dimana pada tanggal 17 min Ramadan dari bulan Ramadan baik kita lanjutkan ke slide selanjutnya di slide ini ada tentang disini Pak Ade kasih judul Pak Ade kasih judul di slide ini adalah apa namanya dua hari raya Ayd bagi kaum muslimin ada Ayd Adil Fitri dan ada Ayd Adha yang Fitri terjadi pada tanggal satu syawal yang Ayd Adha terjadi pada tanggal 10 juhijah yang Ayd Fitri dilaksanakan setelah kita melaksanakan sahum selama sebulan di bulan Ramadan sedangkan Ayd Adha ketika kaum muslimin sedang melaksanakan ibadah haji dan setelah wukuf di Arafah atau yang tidak melaksanakan ibadah haji setelah melaksanakan sahum sunnah sahum hari Arafah dimana orang-orang yang sedang melaksanakan haji kebaikullah sedang melaksanakan salah satu rukunnya yaitu wukuf di Arafah disini ada kalimat lil muslimina aydani huma aydul fitri wa aydul adha kaum muslimin itu mempunyai dua hari raya cuma mereka berdua aydul fitri dan aydul adha yaitu hari raya idul fitri dan hari raya aydul adha tapi lebih dil fitri kita memperingati hari raya idul fitri itu di awali min syawah pada tanggal satu syawah di makahlah ayat pertama diturunkan awal manuzilah quranu karim ala muhammadin s.a.w kana fi makkah al-kana fi gha'ira ya ketika al-quran turun kepada al-muhammad beliau silang berada di gha'ira murid-murid tidak berkumpul di awla madrasah karena sedang PPKM asalnya karena banyak murid-murid sedang berkumpul di awla madrasah fi qa'at madrasah karena murid-muridnya sedang PPKM tidak berkumpul maka ada kalimat di awalnya jadi murid-murid tidak sedang berkumpul di awla madrasah sekolah dan kampus meliburkan kegiatannya ketika lebaran di selain ini ingin dijatakan bahwa sekolah ataupun universiti-universiti yang ada di Indonesia meliburkan hari lebaran tidak ada kegiatan pembelajaran dalam kalimat bahasa Arabnya adalah ta'at taliat al-madaris wal-jamiatu wal-makatib fi'aid telah meliburkan ini telah karena fi'il madi telah meliburkan sekolah-sekolah kampus-kampus juga telah meliburkan begitu pun maktab-maktab kutab-kutab juga telah meliburkan fi'aid pada hari raya lebaran di lebaran idul fitri itu ada idul adha di lebaran idul fitri dan idul adha katanya masing-masing punya kegiatannya masing-masing kalau idul fitri setelah sebulan puasa kalau di idul adha adalah penyembelian hewan kurban hewan kurban il muslimina idani wahumma yartabitani min ibadatil islam amma idul fitri fayahtafilu al muslimunabih ba'daan yang tahu min soami ramadhan arja adalah lil muslimina kaum muslimin mempunyai idani dua hari raya wahumma dan dua hari raya itu yartabitani ada kaitannya ada ikatannya min ibadatil islam dari ibadah-ibadah islam amma idul fitri yang merayakan hidul adha tersebut pada alian tahil hujaj setelah para jemaah haji di mekah selesai melaksanakan min al wukuf giat wukuf fi arofah di bukit arofah bentar ada telepon assalamualaikum waalaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan masih terdengar suara Pak Ade masih terdengar aduh Pak Ade ingin lihat nih kalian pada buka kamera atau Pak Ade ngomong sendiri oh udah ada dua slide disini Pak Ade SS dulu senyum buka kamera kita SS dulu Dinda Sania gimana pada menyimak tadi penjelasan Pak Ade Didan ngerti nanti kalau gak ngerti bisa ditanyakan ya Sania maupun Dinda Didan Enggar kalau bisa bantu SS Pak Ade lagi nerangin teh Dinda Sania nanti kirim kue apa adik mau gak oke Pak Ade ke halaman 2 ini silahkan buka kameranya senyum 1 2 3 mantap makasih Kaila Sabrina siapapun itu yang udah buka kamera makasih ya semoga memudahkan rejekinya baik ada sedikit lagi Pak Ade ya jangan kemana-mana masih dengan pelajaran bahasa sampai setengah 12 hari ini gimana masih semangat nih kalian enak tinggal dengerin aja nanti Pak Ade yang ngecoblak sendiri ya nanti kalau ada pertanyaan boleh loh ditanyakan ke Pak Ade ya seperti di slide ini Pak Ade akan melanjutkan di slide ini udah kelihatan belum? Dinda udah kelihatan belum? Dinda Dinda udah kelihatan belum? Masih ada gak ya slide-nya? Takutnya udah habis oh ini sekarang slide-nya tentang ada 3 ya ada Filmadi Filmudori dan Mas Dar nah Filmadi itu adalah tadi udah Pak Ade sampaikan kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan yang sudah dilakukan yang tengah ada Filmudori adalah kata kerja atau fi'il yang berkaitan dengan waktu tapi waktunya itu sedang dilaksanakan atau akan dilaksanakan dan terakhir ada Mas Dar Mas Dar itu kayak jiran ya disini ada kalimat Intasharo Yantashiru Intasharo sudah menyebar Yantashiru sedang atau akan menyebar nah Mas Dar-nya ada Intisharan penyebaran artinya ya jadi sudah menyebar sedang atau akan menyebar dan penyebaran itu Filmadi Muduri dan Amr Pak Ade punya ini nih punya tasripan kalau tulisannya kecil boleh loh di zoom di perangkat kalian masing-masing ya kalau menggunakan handphone di handphone-nya masing-masing kalau di laptop tinggal di zoom aja sekali lagi pada yang akan baca Huahuma Huahumahum Hiahumahunna Anta Antuma Antum Antiantuma Antunna Ana Nahnu atau bisa logat yang lainnya atau nada yang lainnya Huahumahum Hiahumahunna Anta Antuma Antum Antiantuma Antunna Ana Nahnu Sekarang Tasrib Ilmadi Hadoro Hadoro Hadoru Hadorot Hadorota Hadorna Hadorta Hadortuma Hadortum Hadorti Hadorotuma Hadortunna Hadortu Hadorna Hadoro artinya hadir atau ada prison bahasa Inggrisnya Ini dalam Tasrib Dalam Tasrib Ilmadi Ini yang ada 12 sama ada 14 itu Sama dengan jumlah Tasrib Isindomir tadi Yang Huahumahum Hiahumahuna Anta Antuma Antum Antiantuma Antuna Ana Nahnu Sehingga di Tasrib Ilmadi pun Isindomir tadi melekat Dalam kalimat Hadoro itu ada Huah dia telah hadir ada Hadoro mereka berdua telah hadir Hadoru mereka banyak laki-laki hadir Hadoro telah hadir dia seorang perempuan Hadorota telah hadir dua orang perempuan mereka kemudian Hadorna mereka perempuan sudah hadir Hadorta kamu sudah hadir laki-laki Hadortu kalian berdua laki-laki sudah hadir Hadortu kalian banyak laki-laki sudah hadir Hadorti kamu seorang perempuan sudah hadir Hadortu kalian dua orang perempuan sudah hadir Hadortuna kalian perempuan banyak sudah hadir Hadortu saya sudah hadir Hadorna kami sudah hadir Sama dengan Fahim Fahim Kita ke tasrib isim domil lagi. Huah artinya dia laki-laki. Iya artinya dia perempuan. Humah mereka laki-laki atau perempuan? Hum. Mereka laki-laki. Hunna. Mereka perempuan. Anta kamu laki-laki. Antumak kalian laki-laki berdua. Antumak kalian laki-laki banyak. Antikamu seorang perempuan. Antumak kalian dua orang perempuan. Antumak kalian perempuan banyak. Anak saya sendiri. Nah no kami atau kita. Masih ada tasrib film adi selanjutnya. Kalau tadi ada hadoro yang berarti hadir. Maka di film adi tasriban yang selanjutnya kita punya kalimat apa cing? Yaitu tasyaroka yang artinya bersyarikat atau berkumpul. Bagaimana tasrib ilmadinya? Sama konsep. Nah yang tadi ya. Akhirnya pun sama. Di dalam tasrib ini telah melekat isim domir yang ada 14 tadi. Tasyaroka, tasyaroka, tasyaroku, tasyaroka, tasyarokata, tasyarokna, tasyarokta, tasyaroktuma, tasyaroktum, tasyarokti, tasyaroktuma, tasyaroktuna, tasyaroktu, tasyarokna. Artinya apa? Perempuan banyak. Tasyarok, tak? Tak berserikat kamu laki-laki. Tasyarok, tak berserikat kalian dua orang laki-laki. Tasyarok, tak berserikat kalian laki-laki banyak. Tasyarok, tak berserikat kalian seorang perempuan. Tasyarok, tak berserikat kalian dua orang perempuan. Tasyarok, tak berserikat kalian perempuan banyak. Tasyarok, saya telah berserikat. Tasyarok, kami telah berserikat. Nah, itu ya. Tasyarakat masih fiil madi yang artinya berserikat atau berkumpul. Kita ke tasnip fiil. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Setelah fiil madi, kita akan maju ke fiil mudori. Kalau tadi fiil madi adalah menunjukkan kepada pekerjaan yang sudah dilakukan. Kalau fiil mudori adalah pekerjaannya sedang dilakukan atau akan dilakukan. Di sini ada kalimat yatabadalu, artinya bertukar. Sedang bertukar atau akan bertukar. Yatabadalu yatabadalani yatabadalu na tatabadalu na tatabadalu na tatabadalu na tatabadalu. Artinya, yatabadalu dia seorang laki-laki sedang atau akan bertukar. Yatabadalu na tatabadalu 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 na tatab laki-laki sedang atau akan bertukar. Kalian dua orang laki-laki sedang atau akan bertukar. Kalian laki-laki banyak sedang atau akan bertukar. Kamu seorang perempuan sedang atau akan bertukar. Kalian dua orang perempuan sedang atau akan bertukar. Kalian perempuan banyak sedang atau akan bertukar. Saya sedang atau akan bertukar Nata badalu kami sedang atau akan bertukar Kita ke domir lagi Kemudian domir ya Kemudian lagi Sekarang Pak Ade ada terakhir Tasrib pekerjaan kata kerja Yang sedang dilakukan atau akan dilakukan Dari kalimat yatazawaju yang artinya menikah Oke Pak Ade bacakan dulu ya Yatazawaju yatazawajani yatazawajuna Tata zawaju tata zawajani tata zawajna Tata zawaju tata zawajani tata zawajuna Tata zawajina tata zawajani tata zawajuna Ata zawajuna tata zawaju Ini kelebihan satu ini jadi 15 Kita artikan dulu Yatazawaju dia seorang laki-laki sedang Atau akan menikah Yatazawajana tata zawajani Mereka dua orang laki-laki sedang Atau akan menikah Mereka perempuan banyak sedang atau akan menikah. Kamu seorang laki-laki sedang atau akan menikah. Kalian laki-laki sedang atau akan menikah. Kalian laki-laki banyak sedang atau akan menikah. Kamu seorang perempuan sedang atau akan menikah. Kalian berdua, dua orang perempuan, sedang atau akan menikah? Kalian, perempuan banyak, sedang atau akan menikah? Saya akan menikah, atau saya sedang menikah. Kami sedang atau akan menikah. Itu kasih filmu dari tentang menikah. Jadi jumlahnya ada 14, sama dengan domir. Antumma antum, anti antumma antunna ananah nuh. Coba bareng-bareng huahuma yuk. Dibuka mikrofonnya. Huahuma hum, kiyahumahunna, anta antumma antum, anti antumma antunna ananah nuh. Yuk, dibuka mikrofonnya bareng-bareng sama Pak Adit. Terakhir nih. Huahuma hum, kiyahumahunna, anta antumma antum, anti antumma antunna ananah nuh. Coba semuanya yang belum buka mikrofonnya, kita baca ya. Biar rame-rame nih. Sebelum kita ke slide terakhir. Huahuma hum, kiyahumahunna, anta antumma antumma antunna ananah nuh. Dibaca-baca lagi di rumah ya. Atau kalau yang sudah apa, tinggal di mulutnya. Nah, Pak Adit punya slide terakhir nih. Ada Q&A. Question and Answer. Atau soal jawab bahasa Arabnya. Mata ba'asallahu Muhammad dan Nabi'an wa Rasul'an. Kapan Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul? Sudah tahu nih jawabannya di usia 40. Berarti jawabannya, Adalah umur Nabi Muhammad itu 40 tahun jawabannya. Kemudian di slide selanjutnya. Al-Quranul Karim, Kitabullahil Khalid. Quran Karim adalah kitab Allah yang langgeng, yang ketal, yang abadi. Bahwa dusturul muslimin. Dia adalah sebagai sebuah undang-undang bagi orang Islam. Sebagai sebuah konstitusi bagi orang Islam. Nah, tapi ada apa di dalamnya? Nah, di dalamnya jawabannya adalah hudan linas petunjuk bagi manusia. Ketua akhir. Mada ya, tapi lo muslimu nabadaan yang tahil hujad minal wukuf di Biarapah. Hari raya apa yang dirayakan oleh orang Islam ketika para jemaah haji selesai melaksanakan wukuf di Padang Aropah? Maka jawabannya adalah Idul Adha. Alhamdulillah. Oke, kita ke slide percama. Oh, ini ternyata slide-nya ada 33, guys. Pak Adek ke Dinda, Pak Hira. Assalamualaikum, Dinda. Dinda. Dinda, Assalamualaikum, Dinda. Mana wajahnya, Dinda? Tampakan wajah Anda, Dinda. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Kameranya dibuka. Biar kelihatan sama Bapak Adek. Dinda, satu pertanyaan untuk Anda. Apakah kita mempelajari apa hari ini? Jawab. Tentang hijrah Rasulullah. Tentang hijrah Rasulullah. Film Adi. Film Mudori. Tentang cerita kehidupan. Good answer. Assalamualaikum, Aditya. Muntas. Warakallah, Dinda. Terima kasih ya, Dinda. Pak Adek lanjut ke Aditya. Assalamualaikum, Aditya. Apakah Anda mendengar suara Bapak Adek? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Apakah kameranya bermasalah? Coba tunjukkan wajah Anda. Sudah Pak. Oke, Adit. Baik. Jangan dimatikan lagi karena Pak Adek akan bertanya kepada Adit. Apakah Pil Madi atau Pil Mudori? Apakah Pil Madi atau Pil Mudori? Kata kerja yang menunjukkan kepada pekerjaan yang sedang atau akan dilaksanakan. Pil Madi atau Pil Mudori? Ayo, Adit. Apa ya? Apa ya? Pil Madi atau 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 Pil Madi? Mudori. Benar! Dan jawabannya adalah benar. Terima kasih, Adit. Pak Adek ingin ke Muhammad Enggar. Muhammad Enggar, apakah masih di sini? Kalau masih ada tempatan wajahmu dibuka kameranya. Pak Adek ingin lihat wajahnya, bukan ingin lihat backgroundnya tembok berwarna putih. Hanya ada tembok berwarna putih yang Pak Adek lihat wajah enggarnya hanya sehelai rambutnya. Enggar, Enggar, ayo perlihatkan wajah Anda karena Bapak Adek ingin bertanya. Sudah siap, Enggar menjawab pertanyaan Bapak? Oke, untuk Enggar. Cek sound dulu. Bisa dengar surah apa ada, Enggar? Bisa Pak. Baik. Saya sudah faham apa bahasa Arabnya. Apakah? Pahimtu, pahimta, pahimti. Saya sudah faham. Ayo Enggar jawab. Apa jawabannya? Pahimtu. Pahimtu yang benar. Kalau pahimta buat kamu laki-laki. Kalau pahimti buat kamu perempuan. Adapun pahimtu buat saya. Begitu Enggar, apakah sudah difahami Enggar? Enggar. Nah, hidup Pak. Didan. Didan, terakhir Didan. Yang pada tanya Didan. Assalamualaikum Didan. Waalaikumsalam. Didan, hari ini kita telah belajar apa saja. Didan, coba jawab pertanyaan dari Bapak Adek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang isim. Isim naun. Yang huwahum. Terima kasih Didan. Terakhir perempuan. Pada ingin bertanya ke Kaila Sabrina. Assalamualaikum Kaila Sabrina. Apakah masih ada di sini? Sepertinya Kaila belum merespon. Pada ya ketiduran gitu. Kaila. 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 Hadir, Kaila. 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 Baik, Kaila belum merespon. Pak Adek coba ke yang lain ya. Pak Adek ke siapa ya? Anindita, ada gak Anindita? Anindita, Naswa Syokarna. Apakah bisa mendengar suara Bapak Adek? Anindita. Dita, panggilannya siapa Anindita teh? Halo? Halo? Anindita, Pak. Baik, Anindita. Belajar apa hari ini kita? Isin domir. Domir. Mas dar. Dar. Dan terakhir? Jomudari. Jomadi. Dita udah ngerti materi Pak Adek hari ini? Secara umum. Lumayan mengerti, cukup mengerti, kurang mengerti, ragu-ragu, kurang paham, cukup, tidak cukup, setuju, tidak setuju, atau apa? Atau sudah mengerti? Halo? Apa jawabannya? Sudah paham, pelajar Pak Adek? Anindita, ngasih untuk Anindita nih pertanyaannya. Ah, sepertinya jaringannya error. Baik. Anak sekalian, Pak Adek udah kirimkan link di kolom chat, kolom obrolan. Jadi, silahkan kalian klik linknya untuk, apa namanya? Klik linknya di kolom chat obrolan untuk nanti kalian dibawa ke halaman kuisnya ya. Silahkan, selamat mengerjakan. Link kuis ini juga akan Pak Adek coba bagikan di Google Classroom ya. Yuk, kerjakan kuisnya, yuk. Yuk, kerjakan kuisnya, kerjakan kuisnya. Kerjakan kuisnya, kerjakan kuisnya. Kalau salah nanti akan kelihatan jawaban yang benarnya. Jangan lupa tulis nama Anda, sesuai dengan absen. Supaya memudahkan penilaian Pak Adek. Jangan lupa tulis nama. Waktunya hanya sembilan menit. Waktunya terus berjalan. Silahkan kerjakan tulisan kuisnya bahasa Arab. Sambil Pak Adek juga mau sharing di Google Classroom. Kuat dibaca nanti kalau sudah selesai. Sembilan B, Pak Adek akan kirimkan ke Google Classroom. Di Google Classroom ada kuis. Kuisnya, kuis bahasa Arab. Kuisnya, kuis, 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 kuis. Kuis bahasa Arab. Kolas, 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 sembilan. Kolas, sembilan. MTS, Asih, Putra. Sudah selesai? Sudah pada nomor berapa nih? Sudah pada nomor berapa? Ngerjakan kuisnya. Halo? Sudah pada nomor berapa? Sudah pada nomor berapa? Dinda, sudah pada nomor berapa, Din? Dinda, sudah pada nomor berapa? Sudah pada nomor berapa mengerjakan kuisnya. 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 Waktu sudah 32 menit Ada papan peringkat juga ya Nanti siapa di peringkat pertama Terima kasih Sudah pada selesai belum? Sudah pada selesai belum? Sudah pada selesai belum? Assalamualaikum Belum Pak Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sudah pada selesai nomor berapa nih? Fiona 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 bisa dengar surah pade Fiona Najla Bisa dengar surah pade Rapi Wardana nih Urum pade siapa? Rapi Assalamualaikum Rapi Bisa dengar surah pade Masih? Masih Pak Rapi udah ngerjain belum quiznya? Lagi Pak Lagi Padu Cipin Terima kasih semuanya Ini siap-siap Jumatan nih Pada ini udah jam 11 lebih Yang akhwat juga siap-siap Nanti setelah juhur mungkin ya Pada ucapan terima kasih semua Eh terima kasih semua Terima kasih banyak buat kalian semua Kelas 9 dan 9A dan 9B Ini adalah pertemuan terakhir Dengan Pak Adek Setelah itu Nanti di semester ini Kalian akan ada penilaian akhir ya Minggu depan ya Tetap semangat ya Karena di bulan Oktober ini Pak Adek akan mengajarnya Kelas 9 CD Dan kelas 8 Jadi pastikan kalian sudah mengerjakan quiznya Setelah cek Google Classroom Belajar di rumah Untuk penilaian akhir Minggu depan Soalnya gak banyak Insya Allah Cuman 25 soal Untuk minggu depannya ya Sampai jumpa semuanya Tetap semangat Tapi bereskan dulu ya Quiznya Ada yang boleh tanyakan Sebelum 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 Sebelumnya Kalian ada yang mau bertanya gak Udah jelas ya Ini udah pada keluar nih Sebagian Makasih semuanya ya Terima kasih banyak perhatiannya Selama 3 bulan ini Dari Juli, Agustus, September Mohon maaf juga Bila ada Kendala-kendala Ketika pembelajaran Dan lain sebagainya Baik Tapi terima kasih Teman-teman yang masih mengerjakan Ada Sophia Uliya Setap semangat Yang masih disini Ada Najla Ada Aditya Ada Anandita Nashua Ada M. Raffi Wardana M. Sofiati Ahulia Asana Ada Anda Ada Zafia juga nih Zafia Kirana Dinda Fahira tentunya Ini nih Yang paling populer Dari kelas 9B Yang suka apa Ada tanya-tanya Makasih ya Dini ya Kerjasamanya ya Dini ya Kemudian ada Kantia juga yang selalu Always hadir Anak Bapak nih Spesial Juga ada Didan Ari Yang tetap semangat Pernah menjadi jawara Juga di kuisnya Sama Bapak ya Kemudian ada Mutia Mahalani Sania Jurupi juga Makasih yang selalu hadir Ada Enggar juga Yang tetap setia Dan juga ada Siti Nurul Kepima Yang selantiasa Adir pada Terima kasih Sarehat Sadaina Semakin Semakin Balagar Ilaliko Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 5 andai Keren nih Tinggal 5 lagi Kita nih Tetap semangat Tetap semangat Tinggal 4 orang lagi Tinggal 4 orang lagi Satu Terima kasih